Rahasia mo kau kau cu jelit 12. Yap kei tidak bisa menyangkal, katanya dengan tertawa getir, bukan hanya sehari aku mengenalnya, dia memang gadis yang baik, terhadap aku, dia pun kelewat baik, memangnya aku tidak baik terhadapmu Yap kei diam saja, dengan menggendong tangan dia berjalan mondar mandir. Tiba-tiba didengarnya suara aneh seperti sempritan yang terbuat dari tembaga kumandang di tengah udara. Seekor burung darah terbang mendatangi dari kejauhan, hingga di wungan rumah seberang, bulunya hitam legam, kelihatannya seperti burung elang. Belum pernah Yap kei melihat burung darah seperti ini, tak tahan dia menghentikan langkahnya, sesaat mengamati dengan seksama. Waktu dia menoleh pula, baru dilihatnya sorot metu siangkuan siau siang bersinar terang. Tiba-tiba siangkuan siau siang keluarkan sebuah sempritan kecil dari kantong bajunya lalu ditiupnya sekali. Aneh sekali, burung darah itu segera terbang masuk hingga di atas telapak tangannya, cakarnya seperti baja, paruhnya seperti tombak, biji matanya merah berkilat-kilat, kelihatannya mirip benar dengan garuda yang gagah dan garang. Burung tiaraan siapakah? Lapat-lapat Yap kei merasakan majikan dari burung darah itu tentu seorang yang menakutkan pula. Pada kaki kanan burung darah terikat sebuah bumbung besi, siangkuan siau siang segera mengambilnya, dari dalamnya dia melolos keluar secari kertas yang penuh bertuliskan huruf-huruf kecil. Siangkuan siau siang mendekati lampu lalu membacanya dengan seksama berulang kali. Begitu asik dia bakal surat sungguh besar perhatiannya pada apa yang tertulis dalam surat itu sehingga kehadiran Yap kei pun seperti sudah dilupakan. Yap kei malah mengawasinya, cahaya lampu menyenari muka orang, muka orang yang semu merah, berubah pucat, sikapnya serius dan tegang seperti tertekan perasaannya. Dalam sekejap ini seakan-akan ia menjadi orang lain, menjadi siangkuan kim hong. Agaknya surat itu amat rahasia, sangat penting. Yap kei tidak ingin mencari tahu rahasia orang lain, namun burung darah itu tengah mengawasi dirinya dengan pandangan tajam waspada. Waktu dia mendekat mengulur tangan hendak mengelus bulunya, tiba-tiba burung darah itu pentang sayap sambil mematuk tangannya. Yap kei menghela nafas, katanya mengguman, burung darah segalak ini, jarang didapat di kolong langit ini, siangkuan siau siang tiba-tiba angkat kepala dengan tertawa, katanya, burung darah jenis seperti ini memang jarang didapat, menurut apa yang ku tahu, di kolong langit ini hanya ada seekor saja. Memang untuk memelihara burung darah ini amat sukar, orang yang mampu dan kuat memeliharanya dalam dunia ini takkan lebih dari tiga orang, Kenapa? Tanya Yap kei heran. Tahukah kau makanan apa yang biasa dimakan burung darah ini? Tanya siangkuan siau siang. Yap kei leleng-geleng tidak mengerti. Memang aku tahu, kau pasti tidak akan menduganya. Yap kei tertawa dipaksakan, ujarnya, yang dimakan memangnya daging manusia siangkuan siau siang tertawa, tanpa menjawab dia malah tepuk tangan seraya berseru, siau cuy seorang nona cilik yang tertawa manis dengan lesung pipit yang elok berlari keluar sembari mengiakan. Mana pisaumu? Tanya siangkuan siau sian. Siau cuy segera merogoh keluar sebuah pisau melengkung, gagangnya dihiasi jamrut kecil-kecil. Bagus. Sekarang kau boleh menyuapi dia makan, siangkuan siau sian memberi abah-abah siau cuy segera membuka baju, dari badannya dia mengiris sekerat kulit dagingnya dengan pisau melengkung itu. Saking kesakitan, muka menjadi pucat dan keringat dingin gemerobios, namun dia masih hunjuk senyuman manis. Burung darah itu segera terbang menyamber daging itu dengan paruhnya, terus terbang keluar jendela. Yap kei terbelalak, serunya, makanannya benar-benar daging manusia bukan saja daging manusia, malah harus daging segar yang baru, diiris dari badan seorang gadis cantik, Yap kei jadi mual dan perutnya seperti di pelintir saking jijik dan ngeri. Tahukah kau dari mana datangnya burung darah ini? Tanya siangkuan siau sian. Lanjutnya, dia terbang dari tempat yang ribuan li jauhnya, malah membawa berita yang amat penting, sama dagingku sendiri yang harus diiris untuk makanannya, aku pun rela. Berita apa yang dibawanya berita dari mokau jadi majikan burung darah ini adalah mokau kau cu bukan kau cu, namun seorang kong cu, cuan putri, kong cu yang cantik sekali, bagaimana dia bisa saling berhubungan dengan kau karena dia pun manusia, asal manusia, aku pasti punya care untuk membeli hatinya, ujar siangkuan siau sian menghela nafas, mungkin hanya kau saja yang terkecuali, apa dia berani menjual rahasia mokau kepadamu? Tanya Yap kei. Siangkuan siau sian menghela nafas, ujarnya, sayang sedikit sekali rahasia yang dia ketahui, apa saja yang dia ketahui dia hanya tahu, tiga di antara suatu atian ong mokau kini sudah berada di tiangan, namun dia tidak tahu samaran apa yang mereka pakai di sana, dia pun tidak tahu nama dari ketiga orang ini tahupun tiada gunanya, siapapun setelah masuk anggota mokau, seluruh jiwa raga dan harta benda miliknya harus dia persembahkan untuk mokau, jangan hanya nama belaka, tak berguna lagi, maka dia hanya tahu nama-nama yang mereka pakai di dalam mokau, siangkuan siau sian manggut-manggut, ujarnya, nama-nama suatu atian ong dari mokau semuanya aneh-aneh. Yang pertama bernama siapu, kedua bernama tolka, ketiga bernama putala, keempat bernama panjapana. Nama-nama ini diambil dari bahasa Tibet kuno, maksud dari siapu melambangkan kecerdikan yang luar biasa, tolka melambangkan kekuasaan yang besar, putala adalah sebuah puncak tunggal, sedangkan panjapana adalah malaikat asmara, malaikat yang suka melampiaskan hawa napsu, sekarang, kecuali tolka Tian Ong seorang yang masih berada di Mosan, tiga Tian Ong yang lain kini sudah berada di Tian An, berita ini dapat dipercaya pasti boleh dipercaya, kau sendiri tidak tahu siapa kiranya mereka itu, aku hanya ingat satu orang, panjapana Tian Ong kemungkinan besar adalah Giyok Xiao, bisakah kau memancing keterangan dua orang yang lain dari Giyok Xiao tidak mungkin, sahut siang kuan Xiao siang geleng-geleng. Andai kata punya care untuk mengompas keterangan dari berbagai orang, hanya satu macam orang saja yang terkecuali, orang mati maksudmu, tanya Yap Ke, siang kuan Xiao siang manggut-manggut, care bagaimana dia mati ada orang yang membunuhnya, siapa yang mampu membunuh Teng Hei Giyok Xiao dalam kota Tian An sekarang bukan hanya seorang yang bisa membunuhnya, Yap Ke menepukur, katanya kemudian dengan menghela nafas, baru sepuluhan hari aku di sini, namun kota Tian An sudah banyak kejadian pula, kau, apakah kau ingin pergi dari sini luka-lukaku sudah sembuh, begitu luka-lukamu sembuh, lalu kau hendak pergi, terpancar rasa pilu pada sorot matanya. Yap Ke menyikir dari tatapan orang, katanya, cepat atau lambat, aku harus pergi juga, kapan kau hendak pergi besok Yap Ke tertawa kecut, kalau besok aku pergi, kau bisa memberi selamat tahun baru kepada yang hendak pergi, siangkuan Xiao 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 gigit bibir, tiba-tiba dia tertawa, katanya, kecuali memberi selamat tahun baru, kau malah bisa menghadiri sebuah jamuan pernikahan, jamuan pernikahan siapa sudah tentu temanmu, seorang teman yang amat baik kepadamu. Akhirnya Yap Ke pergi juga. Ternyata siangkuan Xiao 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 tidak menahannya lagi, cuma dia gandeng dan peluk lengannya terus mengantar sampai di luar, sampai di ujung jalan. Siapapun yang melihat sikap mesra mereka pasti menduga mereka adalah pasangan setimpal. Tapi apakah sebetulnya mereka memang kekasih? Atau teman biasa? Atau musuh besar? Mungkin mereka sendiri sekarang belum bisa membedakan sebelum berpisah, tiba-tiba Yap Ke berkata, sudah lama kupikirkan, namun tak bisa kusimpulkan juga, siapakah sebenarnya siapu dan butala itu kalau tidak bisa kau simpulkan, kenapa kau pikiri ujar siangkuan Xiao 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 tertawa rawan. Aku tidak bisa tidak harus memikirkannya, kenapa manusia sering memikirkan persoalan yang semestinya tidak perlu diarisaukan. Yap Ke tidak berani menjawab, memang dia tidak bisa menjawab. Cukup lama mereka berdiam diri, akhirnya tak tahan lagi Yap Ke berkata, ku duga siapu Tian Ong pasti seorang cerdik cendutia, sementara putalah seorang yang tinggi hati dan congkak, nama-nama yang diambil oleh Mokau tentunya tanpa beralasan, menurut pandanganmu, siapa kiranya yang paling cerdik pandai di kota Tiang An kaulah, sahut siangkuan Xiao Xiao, siang, orang yang benar-benar pintar biasanya kelihatan seperti orang linglung. Tidak sedikit orang-orang yang linglung di dalam kota Tiang An sekarang ini, lalu siapa kiranya menurut pendapatmu orang yang paling tinggi hati kau, aku lagi tawar suara siangkuan Xiao Xiao, hanya orang yang congkak, baru tega menolak uluran cinta murni dan suci orang lain, sudah tentu orang lain yang dia maksud adalah dirinya sendiri. Yap Ke berpaling, memandang nega di ujung langit sana dengan mendelong. Kecuali kau, ujar siangkuan Xiao Xiao, mungkin masih ada satu dua orang lagi, siapa lu di, KW Eting, tentunya mereka tidak mungkin adalah orang-orang Mokau, kata Yap Ke. Apakah karena kau kira mereka dari keluarga baik-baik, maka tidak mungkin masuk Mokau. Aku hanya merasakan mereka tidak sesat dan sejahat seperti murid-murid Mokau umumnya, apapun yang terjadi, Sial Pu dan Butala berada di kota Tiang An. Mungkin mereka adalah dua orang yang paling tidak kau duga karena jejak mereka selamanya memang sukar dijajagi dan bisa dirabah oleh orang-orang lain, justru disitulah letak paling sesat dari orang-orang Mokau itu, Yap Ke menghela nafas, dia unjuk rasa khawatir. Bila tidak terpaksa betul-betul, murid-murid Mokau tidak akan mau menunjukkan bekas-bekas dan asal usul dirinya. Seringkali setelah orang mati, baru bisa kelihatan kedok asli mereka. Lalu apakah tujuan dan apa maksud mereka datang ke Tiang An? Apakah siangkuan siau siang atau Yap Ke yang akan dihadapinya? Dengan tertawa paksa Yap Ke berkata, asal mereka benar-benar sudah di Tiang An, cepat atau lambat aku pasti akan bisa menemukan jejak mereka. Tapi, hari ini kau belum bisa mulai pencarianmu, kenapa karena hari ini kau harus hadir dalam perjamuan pernikahan temanmu di Hotel Hong Ping, terpancar tawa yang menusuk perasaan pada sorot matanya, karena jikalau kau tidak ke sana, banyak orang akan berduka, tapi Yap Ke tidak menuju ke Hotel Hong Ping. Sampai hari menjelang maghrib, dia tetap belum muncul di Hotel Hong Ping. Tanggal satu tahun baru. Lewat lohor. Cuaca hari ini ternyata sangat baik, langit membiru gumpalan mega putih berlalu, cahaya matahari cerah cemerlang, alam semesta kembali diliputi kecerahan pada musim semi yang mulai mendatang. Muka KW Eting jauh lebih segar. Ping Hun Pin tengah menyuapi kuah tim ayam dengan sendok. Mereka jarang bicara, tidak tahu persoalan apa yang perlu dan harus mereka bicarakan. Entah hati mereka syukur, manis madu, atau kecut getir KW Eting menundukan kepala mengawasi kuah di dalam mangkok, katanya, bukankah kolesom yang kasedur ini amat mahal ting Hun Pin manggut-manggut? Apa kita mampu membelinya tidak mampu, lalu dari mana, terpaksa aku mengebun kepada pemilik hotel. Ku pikir hari ini pasti banyak orang yang akan mengirim kado kemari. Tiangan kota sebesar ini, pasti banyak orang yang ingin hadir melihat kita, minum arak bahagia kita. Ku kira mereka bukan orang-orang kikir yang tak sudi mengeduk kantong, KW Eting ragu-ragu, katanya, sudah banyak orang yang tahu akan pernikahan kita Ting Hun Pin manggut-manggut, katanya, makanya ku suruh Chiang Kui menyiapkan 20 meja perjamuan, tak tertahan KW Eting angkat kepala mengawasinya, entah senang atau berduka. Sebetulnya kau tak usah berbuat demikian, aku, Ting Hun Pin segera pegang tangannya sebelum orang habis bicara, tukasnya lembut, asal kau bangkitkan semangatmu, lekas menyembuhkan luka-lukamu, jangan kau biarkan aku jadi janda muda, akhirnya KW Eting tertawa, tawa yang kecut, namun menampilkan juga sedikit manis meslah. Apapun yang akan terjadi, dia sudah berkeputusan untuk menjaga dan melindungi gadis belia yang dia cintai ini seumur hidupnya, dan karena adanya tekat ini, maka dia tidak akan gampang mati oleh luka-lukanya. Pada saat itulah Chiang Kui tiba-tiba bersuara di luar pintu, Nona Ting, sudah saatnya kau perlu berdandan, sudah ku cari orang untuk bantu KW E Kong cuma di dan ganti pakaian, Ting Hun Pin tepuk tangan KW Eting, lalu dia dorong pintu berjalan keluar. Berhadapan dengan orang tua yang baik hati ini, dia menghela nafas, katanya, kau memang orang baik ia membangkitkan semangat, tertawa dipaksakan, lalu bertanya, sekarang sudah ada orang mengirim kado Chiang Kui tertawa, sahutnya, yang memberi kado banyak jumlahnya, aku sudah catat semua kado yang diterima. Apa Nona Ting ingin memeriksanya, Ting Hun Pin memang ingin melihatnya. Sudah diduganya pasti banyak orang-orang aneh yang mengirimkan kado yang aneh dan luar biasa pula. Banyak urusan yang dipikirkan oleh Ting Hun Pin, namun tak terpikir sedikitpun olehnya bahwa orang pertama yang mengirim kado kepadanya ternyata adalah HW IHU, Rase Terbang, N.I.O. Tian. Di dalam buku catatan, namanya tercantum nomor 1. N.I.O. Tian. Empat macam kado. Sepasang kembang mutiara, sepasang gelang kemala, jade, seperangkat tutup kepala dengan perhiasannya, empat puluh keping emas kuno murni, jumlah seluruhnya empat ratus tel. Emas kuno maksudnya adalah bahwa kadonya itu diakirim mewakili Kim Cipang, yaitu mewakili Siang Kuan Siaw Sian terkepal kencang jari-jari Ting Hun Pin, dalam hati dia tertawa dingin. Dia harap nanti malam Siang Kuan Siaw Sian datang dalam perjamuan pernikahannya. Ludi ternyata juga mengirim kado, bersama tohtong pemilik Pet Hang Piao Kiok. Kecuali empat macam kado, terdapat pula sebotol obat mujarab untuk menyembuhkan luka-luka. Tak terasa Ting Hun Pin tertawa dingin pula, dia sudah berkeputusan untuk tidak menggunakan obat ini, peduli maksud ludi baik, dia tetap tidak akan menyerempet bahaya. Masih banyak lagi nama-nama lain seperti sudah dikenal oleh Ting Hun Pin, orang-orang itu agaknya adalah kenalan kental dari keluarga Ting. Dia terus surutkan nama-nama orang yang tercantum di dalam catatan itu, akhirnya dia temukan lagi sebuah nama yang diluar dugaan, Cui Giok Pin. Ternyata dia belum mati. Selama ini kenapa dia tidak pernah muncul? Apakah dia pun sudah tahu kabar kematian Yap Ki? Dari samping Chiang Kui tertawa, katanya, sungguh tak terpikir olehku bahwa di kota Tiang An ini, Nona ternyata punya kenalan begini banyak, nanti malam pestanya tentu amat ramai, memang pernikahan mereka. Sudah. Menggemparkan. Seluruh kota Tiang An. Baru sekarang tiba-tiba Ting Hun Pin mendadak menyadari bahwa dirinya ternyata juga seorang yang terkenal, tapi apakah lantaran Yap Ki waktu dia melihat nama terakhir, seketika hatinya mencelos. Lam Kiong Long, sebuah figura, lukisan. Dia tahu nama ini, juga kenal orangnya. Di dalam setiap keluarga besar persilatan, selalu terdapat satu-dua orang yang terlalu jahat dan kejam. Lam Kiong Long adalah salah seorang yang paling menakutkan dari keluarga besar persilatan Lam Kiong ini. Sebagai begal besar yang telengas, nama Lam Kiong Long amat ditakuti sebagai murid keluarga yang murtad, tapi dia adalah paman Lam Kiong Wan yang pernah dikalahkan oleh KW Eting itu. Tiba-tiba Ting Hun Pin bertanya, kau sudah melihat lukisan yang dikirim kemari belum Ciang Kui geleng-geleng? Katanya, kalau Nona ingin memeriksanya, sekarang juga akan ku bawa keluar. Sudah tentu Ting Hun Pin ingin melihatnya. Waktu gulungan lukisan itu dibuka, tampak dalam lukisan menggambarkan dua orang. Seorang memegang pedang panjang yang berlepotan darah berdiri di depan sepasang lilin merah. Pakaian dian pedang yang dilukiskan dalam gambar ini amat jelas menyolok, namun mukanya serbab putih kosong. Orang ini tanpa muka. Seorang yang lain sudah roboh menggeletak di bawah ujung pedang, pakaian yang dipakainya jelas adalah dendanan mempelai pria. Berubah air muka Ting Hun Pin. Maksud Lam Kiong Long sudah jelas sekali, dia kemari hendak menuntut balas bagi keponakannya Lam Kiong Wan. Nanti malam Kwe Ting hendak dibunuh dengan pedang di tengah perjamuan pernikahannya Kwe Ting sudah terluka parah, jelas takkan mampu dan kuat melawan lagi. Ciyang Kui juga merasakan ketakutannya, lekas dia gulung lagi gambar itu. Tiba-tiba terdengar di luar ada orang berseru, Apakah Hotel Hong Ting di sini yang mengajukan pertanyaan adalah laki-laki yang setengah baya berjubah kuning, berambut panjang, jubah kuningnya yang mengkilap hanya menutupi lutut. Kalau jubahnya kuning emas, sebaliknya mukanya pucat seram tak berperasaan. Seorang ini sudah cukup aneh dan menarik perhatian orang banyak, lebih aneh lagi di belakangnya masih ada tiga orang, dan danan dan sikap mereka mirip satu sama lain. Ciyang Kui merinding dibuatnya, terpaksa dia unjuk senyum meringis dan menjawab gemetar, Betul. Hotel kami memang bernama Hang Ping, jadi pernikahan Kwe Ting, Kwe Kong Cu dan Ting Humpin, Ting Koh Nio adalah di sini, tanya laki-laki jubah kuning itu. Benar, memang di sini, sahut Ciyang Kui sambil melirik Ting Humpin. Dilihatnya muka orang mengunjuk keheranan, namun tidak memberi reaksi, terpaksa Ciyang Kui bertanya, apakah cuan-cuan hendak mencari Kwe Kong Cu tidak? Sahut laki-laki jubah kuning. Mengantar kado tentunya juga tidak, tanpa memberi juga boleh ikut perjamuan. Silahkan kalian duduk sambil menikmati teh, kami tidak minum teh, juga bukan mau ikut perjamuan, kata laki-laki jubah kuning. Ting Humpin tiba-tiba tertawa, katanya, mungkinkah kalian hendak melihat pengantin perempuan laki-laki jubah kuning melirik dingin kepadanya, katanya, kau inikah membelai perempuan Ting Humpin manggut-manggut, ujarnya, maka jikalau kalian ingin menyaksikan sekarang boleh melihat sepuas hati kalian, laki-laki jubah kuning malah mendelikan mata, katanya, yang kami ingin lihat juga bukan pengantin, lalu apa yang ingin kalian lihat ingin kami saksikan apakah malam nanti ada orang berani kemari mencari onar kalau ada tidak boleh ada, juga takkan ada, kenapa? karena kami mendapat perintah untuk menjaga keamanan di sini. Melindungi membelai berdua masuk ke dalam kamar pengantin, kalau ada kalian lantas takkan ada orang berani mencari onar kalau ada satu, kota tiang-an malam. Ini ketambahan satu orang mati. Akan kalau ada seratus orang yang datang, kota tiang-an ini akan ketambahan seratus orang mati, seratus empat lebih banyak, kata-kata ini sudah jelas menandakan walau mereka berempat bukan tandingan seratus orang, namun mereka pun jangan harap bisa pulang dengan tetap hidup. Ping Hun Pin menghela nafas, tanyanya, atas perintah siapa kalian bertugas di sini? Apa kalian dari Kim Chi Pang sepatah kata pun tak bicara lagi? Muka laki-laki jubah kuning malah membesi keren. Satu persatu mereka melangkah masuk ke ruang perjamuan. Di sana mereka berpencar keempat penjuru, masing-masing menduduki satu sudut, berdiri tegak tanpa bergerak. Chiang Kui menghela nafas raya mengelus dada. Belum lagi dia bicara, tiba-tiba di luar terdengar ada orang bertanya pula, apakah di sini Hotel Hun Pinji yang datang kali ini ternyata seorang pengemis dengan rambut taut-tautan dan pakaian bersih penuh tambalan. Di punggungnya menggendong karung yang sudah butuh dan berlombang-lombang. Tentunya dia bukan mengantar kado. Pengemis di dunia ini biasanya minta sekedar ruang atau beras, tiada pengemis yang memberi kado. Chiang Kui mengerut kening, katanya, terlalu pagi kau datang, sekarang belum saatnya minta sedekah di sini, pengemis itu malah tertawa dingin, katanya, dari mana ku tahu kalau aku mendadak minta sedekah ho, bukan minta-minta Chiang Kui melengat, andaikan kau berikan hotelmu ini kepada aku, belum tentu aku sudi menerimanya, sombong benar kata-kata pengemis ini. Lalu untuk apa kau kemari? Mau ikut perjamuan tidak? Aku mengantar kado, mana kadonya di sini, ujar pengemis serta menurunkan karungnya terus ditaruh di atas meja. Belasan butir mutiara sebesar kelengkeng seketika bergelimdingan keluar dari dalam karung. Chiang Kui tertegun. Ting Hun Pin kaget. Belasan butir mutiara ini, harganya sudah tidak ternilai, jarang dilihatnya mutiara sebesar itu. Tak nyana barang-barang yang berada di dalam karung bukan hanya belasan mutiara itu saja, masih terdapat jamrut metu kucing dan batu-batu permata lainnya yang tidak diketahui jumlahnya. Mulut Chiang Kui terbuka lebar, mimpi pun tak pernah diduganya bahwa pengemis rudin ini mengirim kado barang-barang antik sebanyak ini. Barang-barang ini semua diaturkan kepada nona ting untuk menambah pesalin. Harap diterima. Habis bicara, sekali badan berputar, tahu-tahu dia sudah mencelat ke jalan raya, kecepatan gerak badannya jarang terlihat di kalangan Kang Ong Ting Hun Pin hendak menghadangnya, namun sudah terlambat. Waktu dia memburu keluar, orang hilir mudik di jalan raya, bayangan pengemis itu sudah tidak kelihatan lagi. Siapakah dia sebetulnya? Kenapa memberi kado semahal itu? Nah, ini ada kartu namanya, Seru Chiang Kui. Di dalam kartu nama yang merah besar itu, sebelah kanan atas bertuliskan pernikahan KWE Kong Cu dan Ting Koh Niu. Di tengah pujian muluk-muluk, bagian bawah kiri tertanda hormat dari Sial Pu, Tolka, Putala dan Panjapana. Ting Hun Pin termangu. Nona Ting tidak kenal keempat orang ini, tanya Chiang Kui. Bukan saja tidak kenal, nama-nama aneh ini pun belum pernah ku dengar, bagaimanapun juga dia mengirim kado, tentu bermaksud baik, Ting Hun Pin menghela nafas, belum dia buka suara, di luar sudah ada orang tanya pula, apakah di sini Hotel Hong Ting pertanyaan yang sama, namun yang datang beruntun ini justru berlainan satu sama lain. Dua terdahulu sudah termasuk orang-orang aneh, yang ketiga ini pun aneh sekali. Waktu itu hawa cukup dingin, namun orang ini hanya mengenakan baju biru tipis, kepalanya mengenakan topi tinggi yang bentuknya aneh, kulit mukanya kuning seperti malam, jenggot kambing yang jarang-jarang kelihatannya seperti orang yang baru sembuh dari penyakit lama, namun orang justru tidak takut dingin. Tangan kiri pegang payung, tangan kanan menenteng peti, kalau payung itu sudah luntur warnanya, peti itu justru mengkilap bersih, entah terbuat dari bahan apa, yang terang peti ini tentu amat berharga dan luar biasa, karena gagang cekalannya dihiasi batu kemala disepuh pamas. Kalau pakaiannya amat minim, namun sikapnya amat sombong, biji matanya terbeliak ke atas, katanya dingin, apakah di sini ada orang si KWE yang hendak melangsungkan perkawinan Ciyang Kui manggut-manggut, tanyanya, sambil mengawasi peti di tangan orang, Cuan hendak mengantar kado bukan untuk memberi doa restu juga bukan, Ciyang Kui meringis, dia segan bertanya lagi. Tiba-tiba Ting Hun Pin menyeletuk, kau adalah Lam Kiong Long. Laki-laki itu tertawa dingin, katanya, Lam Kiong Long terhitung barang apa Ting Hun Pin menghela nafas lega, katanya berseri, dia memang bukan barang aku ini, barang Ting Hun Pin melenggong, jarang dan belum pernah dia melihat atau dengar, ada orang mengatakan diri sendiri adalah barang, bukan manusia laki-laki itu menarik muka, katanya, kenapa tidak kau tanya, aku ini barang apa memang aku ingin mengerti, aku ini kado-nya, terbelalak matah Ting Hun Pin, orang ini benar-benar mirip makhluk aneh, tidak sedikit makhluk aneh yang pernah dilihatnya, namun sebuah kado yang bisa bicara dan berjalan, baru kali ini seumur hidupnya mendengar dan membuktikan, kau ini kah Ting Hun Pin tanya laki-laki itu, hari ini adalah hari pernikahanmu, Ting Hun Pin manggut-manggut, oleh karena itu ada orang mengantarku sebagai kado, kau sudah tahu Ting Hun Pin masih tidak mengerti, tanyanya, maksudmu ada orang memberikan kau kepadaku sebagai kado, kado-nya laki-laki itu menghela nafas lega, katanya, akhirnya kau paham juga, Ting Hun Pin geleng-geleng, katanya, untuk apa kado seperti dirimu ini sudah tentu amat berguna, sahut laki-laki itu, aku bisa menolong jiwa orang, menolong jiwa siapa? menolong jiwa suamimu, kau bisa menolongnya kalau aku tidak bisa menolongnya, pasti takkan ada orang kedua dalam dunia ini yang bisa menolongnya, Ting Hun Pin menatapnya, mengawasi dandanan orang aneh, kulit mukanya yang kuning, melihat payung dan peti di kedua tangan orang, tiba-tiba terunjuk cahaya terang dari berkobarnya semangat kesenangan pada wumen mukanya, aku bukan diberikan untuk ditonton, aku tidak suka ditatap perempuan, ujar laki-laki itu, bersinar muka Ting Hun Pin, katanya, aku sudah tahu siapa kau sebenarnya, aku siapa kau si kek, kau adalah Ban Po Siang, peti berlaksa pusaka, kan kunsan, payung sengkala, kek pin yang tidak bisa diurus oleh giam loong, kau pernah melihat kek pin tanya laki-laki itu, aku belum pernah melihatnya, namun sering aku dengar yak kek membicarakan dirinya, demikian kata Ting Hun Pin, katanya sejak kecil kek pin sering berpenyakitan, dan lain tiada orang yang mampu menyembuhkan penyakitnya, maka dia berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya sendiri, belakangan dia menjadi seorang tabit hebat nomor satu di seluruh kolong langit, sampai pun giam loong, si raja akhirat tak kuasa mengurusmu, karena orang mati pun dapat kau hidupkan kembali, laki-laki itu tiba-tiba tertawa, jengitnya, Yapke itu terhitung barang apa dia bukan barang, dia adalah temanmu, aku tahu, mendadak dia menubruk maju memegang kencang lengan orang itu, katanya dengan nafas memburu, apakah Yapke suruh kau kemari, apakah dia belum mati kau salah mengenal orang, tidak akan salah kau ini pengantin, kau harus menggandeng suamimu, kenapa menarik-narik aku, kata-kata laki-laki ini mengandung arti rangkap, secara tidak langsung dia menyatakan, kalau kau sudah bertekad hendak menikah dengan K.W.Ting, tidak perlu kau menariku, tidak pantas lagi mencari Yapke, jari tinghun pin pelan-pelan mengendor, terjulur turun, kepala pun menunduk, katanya rawan, mungkin benar, aku salah mengenalimu, tapi aku tidak salah, kau, kau hendak menemui K.W.Ting laki-laki itu manggut-manggut, katanya, kalau kau tidak ingin jadi janda, lekaslah kau bawa aku kepadanya, batu-batu permata tadi masih berada di atas meja, laki-laki ini tidak tertarik sedikitpun. Waktu angin dingin menghembus masuk dari luar pintu, kartu nama warna merah itu tertiup jatuh dan kebetulan hampir terinjak di bawah kakinya, dia tidak memungutnya hanya menunduk melihat tulisan di atas kartu nama itu. Seketika mukanya menunjukkan mimik yang aneh, tiba-tiba dia bertanya, siapa yang mengantar kemari seorang pengemis, sahut Ting Hun Pin. Pengemis macam apa tanya laki-laki itu? Pengemis yang berusia belum terlalu tua, selalu mendelikan mata, kalau bicara seolah-olah hendak ajak orang berkelahi, demikian C.W.Ting menerangkan. Ingat sesuatu Ting Hun Pin menambahkan, gerak-gerik badannya lincah dan gesit, agak aneh juga, apanya yang aneh di waktu badannya berputar, mirip benar dengan gang singan, laki-laki itu menepukur dengan muka membesi, katanya tiba-tiba, di dalam kado perhiasan ini apakah terdapat sebuah lencana kemala yang menggambarkan empat siluman iblis memang ada. Lekas sekali C.W.Ting menemukannya. Memang lencana kemala itu diukir empat malaikat iblis, seorang mengangkat sebuah batu bundar besar dan tebal, seorang memegang tongkat kebesaran kekuasaan, seorang menyungging puncak gunung dan seorang lagi telapak tangannya menyanggah perempuan telanjang bulat. Mengawasi gambar-gambar ukiran di atas lencana ini, memicim berkerut kelopak mati laki-laki ini. Tak tahan Ting Hun Pin bertanya, kau tahu siapa keempat orang ini laki-laki itu tidak menjawab, hanya menyungging senyuman dingin. Mulutnya C.W.Ting ternyata sudah bisa berdiri. Kehebatan ilmu pengobatan laki-laki itu memang luar biasa. Tak heran bila Giam Loong, si Raja Akhirapun kewalahan menghadapinya. Tapi waktu Ting Hun Pin hendak menyatakan terima kasihnya, tahu-tahu orang sudah tiada entah kemana. Sudah tentu Ting Hun Pin takkan bisa mencarinya. Dia sudah mengenakan pakaian pengantin, perias yang diundang Chiang Kui sedang sibuk merias dirinya. Di luar sudah mulai ramai, agaknya tamu-tamu yang datang bukan main banyaknya, di antara mereka entah adakah kenalan baiknya. N.I.O. Tian dan Lu di entah datang juga? Sedikit pun Ting Hun Pin tidak tahu. Musik mulai kumandang di ruang depan menyambut keluarnya mempelai perempuan untuk semilah yang pada langit dan bumi, pengantin pria malah sudah menunggu. Tapi Ting Hun Pin tetap tidak bergerak meski pengiring pengantin sudah mendesaknya berulang kali. Apakah Kek Pin menghilang untuk mencari Yap Ke? Apakah Yap Ke belum mati? Hatinya seperti diiris-iris. Ting Hun Pin menekan gejolak hatinya, sekarang dia pantang mengucurkan air mata. Hal ini memang dia lakukan atas kesadaran dan kerelaannya sendiri. K.W. Ting adalah laki-laki baik, seorang laki-laki sejati, cintanya mungkin jauh lebih besar dan murni dibanding cinta Yap Ke terhadapnya. Selama ini sikap Yap Ke kadang panas kadang dingin, acuh tak acuh seperti orang munafik. Apalagi K.W. Ting pernah menolong jiwanya. Demi membalas budi kebaikan orang dia rela kawin sama orang, hal ini bukan terjadi pada dirinya sendiri. Demikian dia menghibur dan membujuk dirinya sendiri, namun tak urung dalam hati dia tetap bertanya, apakah tindakanku ini benar atau salah soal ini selama nyatakan ada orang yang bisa menjawab. Suara musik semakin cepat, beberapa kali orang di luar berdiri masuk mendesak supaya membelai perempuan lekas keluar. Akhirnya Ting Hun Pin berdiri, seolah-olah dia harus kerahkan setaker tenaganya untuk bangkit berdiri. Pengiringnya segera menutup mukanya dengan selembar sapu tangan merah, dua orang memapahnya, pelan-pelan berjalan keluar. Lewat serandi panjang menuju ke pekarangan terus masuk ke ruang upacara, ruang terjamuan. Suara di sini amat ramai dan ribut, berbagai suara campur aduk. Dengan pikiran kalut akhirnya Ting Hun Pin bersanding di samping KWE Ting. Terdengar protokol upacara sudah mulai berseru lantang, hormat pertama kepada langit dan bumi, baru saja para pengiring hendak memapahnya berlutut, tiba-tiba terdengar suara jeritan kaget, disusul suara lambayan pakaian yang meneru ke depannya. Apakah Lam Kiong Long? Seketika terbayang oleh Ting Hun Pin gambar lukisan itu, tanpa hiraukan segalanya, tiba-tiba dia angkat tangan menyingkap kain merah penutup mukanya. Segera dia melihat satu orang laki-laki berpakaian hitam menyoren pedang, mukanya pucat memutih, seperti setan gentayangan yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Orang ini berdiri tegak di hadapannya, tangannya menjinjing sebuah kotak persegi dari kayu cendana. Laki-laki baju kuning yang berjaga di empat jurusan sudah siap merubung, muka KWE Ting pun sudah berubah. Ting Hun Pin menjengek dingin, Lam Kiong Long, aku tahu kau memang pasti datang, laki-laki baju hitam geleng-geleng, katanya, aku bukan Lam Kiong Long, kau bukan? Kau siapa? Tanya Ting Hun Pin. Aku mengantar kado, kenapa sampai sekarang baru diantar kemari walaupun agak terlambat, namun, lebih. Mending daripada tidak kuantar. Mengawasi kotak cendana di tangan orang, Ting Hun Pin bertanya, itukah kado yang kau antar laki-laki baju hitam manggut-manggut, sebelah tangan mengangkat kotak kayu, tangan yang lain membuka tutupnya. Dua pengiring pengantin yang berdiri di samping Ting Hun Pin mendadak menjerit keras, terus jatuh semaput. Ting Hun Pin sudah melihat jelas barang apa yang berada di dalam kotak kayu itu. Kado yang dibawa laki-laki baju hitam ini ternyata adalah batok kepala yang berlepotan darah. Batok kepala siapakah? Seketika pucat muka Ting Hun Pin laki-laki baju hitam menatapnya, katanya tawar, kalau kau kira kado yang kuantar ini mengandung maksud jahat, maka kau salah, Ting Hun Pin menyeringai dingin. Memangnya, kau bermaksud baik. Bukan saja bermaksud baik, malah aku tanggung, tamu-tamu yang hadir hari ini, pasti takkan ada yang memberikan kado lebih berharga dari kado ku ini, ujar laki-laki baju hitam, lalu dia menudin batok kepala dalam kotaknya itu, karena kalau orang ini tidak mampus, mungkin kalian berdua takkan bisa menikmati malam pertama dari pernikahan kalian malam ini dengan tentram, siapakah orang ini orang yang hendak memunggal kepala kalian, Lam Kiong Long maksudmu jerit Ting Hun Pin. Benar. Dia adanya, lalu, kau siapa sebetulnya aku pun masih Lam Kiong Long, sekarang-sekarang aku adalah tamu yang sudah memberikan kado dan ingin menikmati makan minum dalam perjamuan kawin ini, di dalam ruang perjamuan ini penuh sesak berjubel-jubel banyak orang berbagai ragam dan corak, di antara gerombolan orang banyak, tiba-tiba aku mandang sebuah suara nyaring menusuk pendengaran berkata, datang ikut perjamuan dengan mengenakan kedok muka, ku kira kau takkan leluasa makan minum, muka laki-laki baju hitam tetap tidak mengunjuk perubahan miniknya, namun kedua biji matanya memicim beringas, bentaknya bengis, siapa itu suara itu berkata dingin, selamanya kau tidak akan tahu siapa aku, sebaliknya aku tahu jelas kau justru adalah Lam Kiong Long, sekonyong-konyong laki-laki baju hitam turun tangan, kotak kayu bersama batok kepala itu diakeperukan ke atas kepala tinghun pin, pedang yang dipanggulnya sudah terlolos keluar, sinar pedang berkelebar tau-tau menusuk ke dada KW Eting, perubahan ini teramat cepat, namun serangan tusukan pedangnya itu lebih cepat lagi, bahwa KW Eting bisa berdiri sudah terlalu dipaksakan, mana mungkin bisa meluputkan diri dari tusukan pedang yang hebat ini, tinghun pin pun hanya melongo saja mengawasi, siapa yang takkan terkesima bila batok kepala orang yang berlepotan darah tau-tau dikeperukan ke atas kepalamu, waktu dia berkelit, ujung pedang orang sudah terpaut satu kaki di depan dada KW Eting, andai kata dia membekal kelinting mautnya yang lihai, itu pun belum tentu sempat memberi pertolongan, apalagi sebagai seorang pengantin, sudah tentu dia pantang membawa senjata tajam, keadaan demikian gawat, hampir tiada orang di sekitarnya yang mampu memberikan pertolongan pada detik-detik yang kritis itulah mendadak selarik sinar pisau berkelebat, sinar pisau yang kemilau lebih cepat menyambar daripada kilat, lebih cemerlang dari sambaran geledek, seakan-akan melesat masuk dari arah jendela sebelah kiri, begitu sinar pisau berkelebat, badan tinghun pin segera melejit ke sana, dia tinggalkan para tamu yang penuh sesak memenuhi ruang perjamuan, meninggalkan KW Eting yang terancam tusukan pedang, meninggalkan segalanya. Soalnya dia yakin benar bahwa sambaran sinar pisau itu pasti berhasil menolong jiwa KW Eting. Orang baju hitam itu pasti dapat dipukul mundur, kalau tidak pasti binasa, atau terluka. Itulah pisau lambang pertolongan. Tak terhitung banyaknya jiwa manusia yang tertolong oleh pisau ini. Dia tahu jelas hanya satu orang dalam dunia ini yang bisa menimpukan pisau terbang seperti itu. Hanya satu orang. Dia tidak bisa tinggal diam membiarkan orang ini pergi begitu saja, umpama dia harus mati, dia pun harus melihatnya penghabisan kali. Malam sudah larut. Hanya beberapa bintang yang tersebar di cakrawala masih memancarkan sinarnya yang guram. Lapat-lapat di kejauhan tampak sesosok bayangan orang berkelebat. Segera tinghun pintan cap gas mengejar dengan setaker tenaga dan seluruh kecepatan larinya, namun orang itu lebih cepat lagi. Baru saja dia menerobos keluar jendela, bayangan orang itu sudah peluhan tombak jauhnya. Tapi dia tidak putus asa, dia tahu dirinya takkan bisa mengejarnya, namun dia tetap mengudak. Dia sudah kerahkan seluruh tenaganya. Cepat sekali dia sudah kehilangan jejak orang yang dikejarnya, hanya tabir malam yang menyambut kedatangannya. Di ujung jalan melintang sana ada sebuah biara pemujaan, di sana masih kelihatan sebuah pelita menyala. Mendadak dia menghentikan langkah di depan biara serta berteriak sekeras-kerasnya, Yap kei, aku tahu kau lah. Aku tahu kau belum pergi jauh. Kau pasti mendengar suaraku malam nan gelap sunyi senyap tak terdengar suara apapun, hanya bunyi daun pohon saja yang keresekan dihembus angin lalu. Perdulika sudi tidak keluar menemui aku, kau harus mendengar habis apa yang ingin kulimpahkan, dengan gigit bibir, dia menahan air mata. Aku tak pernah berbuat salah terhadapmu, jikalau kau tidak sudi menemui aku, aku pun tidak menyalahkan kau, tapi, tapi boleh mati di hadapanmu, mendadak sekuat tenaga dia sobek pakaiannya, terpampanglah dadanya yang montoknya dihembus angin malam nan dingin. Badannya gemetar karena kedinginan dan menahan emosi. Aku tahu mungkin kau tidak percaya kepada ku lagi, aku tahu, tapi kali ini, aku ingin mati di hadapanmu, diulurkannya tangannya yang gemetar, dan dari atas sanggul kepalanya, dia meraih sebuah tusuk kondai. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, dia tusukkan tusuk kondai ke ulu hatinya sendiri. Dia benar-benar ingin mati. Tusuk kondai emas itu sudah menusuk dadanya, darah sudah munkrat keluar. Pada saat itulah dari kegelapan sana tiba-tiba menubruk keluar sesosok bayangan senteng asap secepat kilat menangkap tangannya. Ting, tusuk kondai itu jatuh berkerontangan. Darah segernan merah menyolok mengalir membasai dadanya yang halus putih. Akhirnya dia berhadapan dengan laki-laki yang selalu dia impi-impikan, sampai mati pun takkan bisa dia lupakan. Akhirnya dia berhadapan dengan Yapke. Sinar bintang yang pudar menyinari muka Yapke yang tak banyak berubah, sorot matanya masih cemerlang, ujung mulutnya masih menyungging senyum manis. Tapi jikalau kau menegasi lebih lanjut, sorot matanya bersinar karena berkaca-kaca air mata. Walau dia masih tersenyum, namun senyuman syahdu, senyuman rawan dan pilu. Tak perlu kau berbuat demikian, katanya pelan dan lembut, kenapa kau harus menyakiti badanmu sendiri? Ting Hun Pin mendolong, mengawasinya dengan termangu-mangu, badannya Lung Lai. Agaknya Yapke pun, tengah menekan emosinya, katanya tertekan, aku tahu kau tidak bersalah terhadapku, akulah yang bersalah, aku, apapun tak perlu kau katakan lagi, apapun yang terjadi aku sudah tahu seluruhnya, kau, kau benar-benar tahu kalau aku jadi kau, aku pun pasti berbuat demikian. KW Acting adalah pemuda yang punya masa depan, seorang yang baik, sudah tentu kau tidak akan berpeluk tangan melihat dia mati karena dirimu, tapi aku, Ting Hun Pintak kuasa meneruskan ucapannya, air matanya bertucuran dras. Kau adalah gadis bajik, bijaksana, kau tahu hanya berbuat demikian, baru kau bisa mempertahankan jiwa KW Ting, Yapke menghela nafas, seseorang bila dia sendiri sudah tidak ingin hidup, tiada tabib lihai di dunia ini yang bisa menolongnya, demikian pula Kek Pin takkan bisa mengobatinya, dia memang memahami KW Ting, lebih menyelami jiwa Ting Hun Pin. Tiada sesuatu dalam dunia ini yang bernilai lebih tinggi daripada simpati dan memahami jiwa orang lain. Seperti bocah yang kesedihan mendengar wujangan orang tuanya, saking Haru Ting Hun Pin mendekap dada Yapke, pecahlah tangisnya yang tergerung-gerung. Yapke dia saja. Dia tetap orang menangis sepuas hati. Menangis merupakan pelampiasan. Biarlah rasa Haru, sedih dan penasaran hatinya lenyap tak berbekas mengikuti cucuran air matanya. Entah berapa lamanya, Isak tangis kepedihan akhirnya berakhir, baru pelan-pelan Yapke mendorongnya, kau harus segera kembali, kau suruh aku kembali. Kembali kemana kembali ke tempat semula, bujuk Yapke, mereka tentu menunggumu dengan gelisah, tiba-tiba bergidik dingin badan Ting Hun Pin, katanya, kau, kau ingin aku pulang menikah dengan KW Ting, kau tidak bisa meninggalkan dia begitu saja, Yapke mengeraskan hatinya, kau pun harus tahu, jikalau kau tinggal pergi begini saja, dia pasti takkan bertahan hidup lebih lama, tidak bisa tidak Ting Hun Pin harus mengakui, bahwa KW Ting kuat bertahan hidup sejauh itu adalah lantaran dirinya. Jantung Yapke seperti mengejang, katanya, jikalau KW Ting benar-benar mati, bukan saja aku takkan bisa mengampuni kau, kau sendiri selamanya pasti tidak akan mengejang, memaafkan dirimu, sampai di sini dia tidak bicara lagi, dia tahu Ting Hun Pin pasti maklum maksud hatinya. Ting Hun Pin tunduk kepala, lama sekali baru dia bersuara pilu, kalau aku kembali, lalu kau, aku akan tetap bertahan hidup, Yapke tertawa dipaksakan, kau tahu aku biasanya cukup tangguh, apakah selanjutnya kita takkan bisa bertemu lagi, sudah tentu masih bisa bertemu, ujar Yapke. Padahal jantungnya seperti ditusuk pisau. Pertama kali ini dia berbohong kepada orang, namun terpaksa dia harus berkata demikian, setelah peristiwa ini, kita tetap akan bertemu lagi, tiba-tiba Ting Hun Pin angkat kepala menatapnya, katanya, baik, aku terima permintaanmu. Aku akan pulang, tapi kau harus berjanji satu hal kepadaku, coba katakan kalau urusan sudah selesai, aku tetap tak bisa menemukan kau, maka kau harus memberitahu kepadaku, di mana kau berada Yapke menyikir dari tatapan orang, katanya, setelah tahu urusan menjadi lampau, tak perlu kau mencariku, aku akan menemui kalian, jikalau aku bisa menyelesaikan semua persoalan dengan baik, kau eting bisa hidup sehat dan tenteram, kau akan mencariku Yapke manggut-manggut. Apakah yang kau katakan memang benar, kau tidak akan menipu aku tidak hancur hati Yapke? Dia bicara tidak jujur, namun Ting Hun Pin percaya kepadanya. Tapi sebagai laki-laki sejati, jikalau didesak oleh keadaan dan dipandang mana perlu, dia pasti akan rela mengorbankan diri sendiri demi kebahagiaan hidup orang lain. Ting Hun Pin berkeputusan, baik, sekarang juga aku pulang. Aku percaya kepadamu, aku, elak pasti akan mencarimu, Ting Hun Pin manggut-manggut. Pelan-pelan dia membalik badan, seolah-olah dia tidak berani memandangnya lagi meski hanya sekali saja. Dia khawatir hatinya bisa berubah, dengan tekanan perasaan hatinya, dia kerahkan tenaga untuk mengatakan selamat perpisahan, kau pergilah. Yapke sudah pergi. Dia pun tidak banyak bicara, dengan sisa tenaganya dia baru berhasil menekan emosinya. Angin dingin laksana pisau menyongsong badannya. Lama sekali dia berlari-lari. Tiba-tiba dia membungkut badannya terus muntah-muntah tak henti-hentinya. Dalam pada itu, Ting Hun Pin juga sedang muntah-muntah, seluruh isi perutnya pun tumpah habis. Tapi dia sudah bertekad jika Yapke belum mati, maka dia pun takkan menikah dengan orang lain. Bagaimanapun keadaannya, dia pasti takkan menikah dengan orang lain, umpama dia harus mati, dia tidak akan kawin dengan laki-laki lain kecuali Yapke. Dia sudah berkeputusan untuk kembali menemui KW Etting, menjelaskan duduk persoalan, akan dia beritahu perasaan hatinya, penderitaan batinnya kepada KW Etting. Jikalau KW Etting seorang jantan, dia pasti dapat menyelami hatinya, maka dia harus dan akan berdiri sendiri, bertahan hidup. Dia yakin KW Etting betul-betul jantan, untuk ini dia yakin dan percaya akan usahanya pasti berhasil. Ruang perjamuan di dalam Hotel Hong Ping masih terang-benderang di sinari api lilin, suara seruling masih kedengaran mengalun halus laki-laki baju hitam pasti sudah lari, KW Etting masih hidup, hadirin pasti sudah menunggu dirinya. Begitu lompat turun dari wungan langsung Ting Hun Pin ke ruang perjamuan. Tapi tiba-tiba dia berdiri kaku, terasa sekujur badan menjadi dingin membeku seperti tiba-tiba dia kejeblos kejurang yang dalamnya ribuan tombak dan gelap bulita, seperti dirinya tiba-tiba terjatuh ke dalam neraka. Keadaan ruang perjamuan yang ramai penuh sesak tadi, kini begitu menakutkan, jauh lebih mengerikan dari keadaan di neraka. Kalau di neraka api menyala-nyala, asap api pun menyala merah seperti darah, demikian pula ruang pemujaan ini sekarang pun diliputi warna merah, tapi bukan lilin yang merah, bukan pakaian orang yang merah, tapi darah segar dan kental yang merah. Orang-orang yang mengunjungi perkawinannya sudah roboh semua, bergelimpangan di antara ceceran darah. Dalam ruang besar pemujaan ini tinggal seorang saja yang masih hidup, seseorang yang sedang meniup seruling. Muka peniup seruling ini sudah pucat tak berdarah, matanya kaku mendolong, badannya pun mengejang, namun mulutnya masih meniup seruling. Agaknya dia masih hidup, namun sudah kehilangan sukma. Tiada orang bisa melukiskan bagaimana perasaan Ting Hun Pin mendengar irama seruling ini, malah orang pun takkan bisa membayangkannya. Kwe Ting sudah tak bisa mendengar penjelasannya, mendengar keluhan batinnya, dia pun rebah di antara ceceran darah, roboh berjajar dengan laki-laki baju hitam itu, demikian pula Chiang Kui yang baik hati itu Ting Hun Pin tidak tega memandangnya lagi, hanya warna merah melulu yang terpanjang di depan matanya, tiada pandangan lain yang bisa dilihatnya. Siapakah yang turun tangan sekeji ini? Apapula tujuannya? Dia sudah tak mampu memikirkan persoalan ini, tiba-tiba dia melosot jatuh, semaput. Dikala Ting Hun Pin membuka mata pula, pertama-tama yang terlihat oleh matanya adalah peti kayu yang mengkilap dan terukir indah itu, Ban Po Siang, peti berlaksa pusaka. Laki-laki tua bertopi tinggi berbaju kasar itu tengah berdiri di pinggir ranjang, menatapnya tajam, sorot matanya diliputi rasa pilu dan kasihan. Ting Hun Pin hendak meronta bangun, tapi Kek Pin lekas menekan undaknya supaya dia berbaring lagi. Ting Hun Pin tahu orang tua inilah yang menolong dirinya, akan tetapi. Mana kau, eh, Ping? Kau tidak menolongnya, Kek Pin menggeleng dengan sedih. Katanya setelah menghela nafas panjang, aku terlambat datang. Ting Hun Pin mendadak berteriak, kau datang terlambat. Kenapa kau harus minggat? Karena aku harus lekas-lekas mencari orang. Untuk apa kau mencari orang? Kenapa, suara Ting Hun Pin memekai kalap. Agaknya dia tak kuasa menahan emosinya, segalanya berantakan dan dia hampir hancur lebur. Setelah perasaannya rada tenang, baru Kek Pin berkata dengan nada tertekan, karena aku harus mencari orang untuk menguasai dan mencegah peristiwa ini terjadi, jadi sebelumnya kau sudah tahu bila peristiwa ini akan terjadi setelah melihat bungkusan perhiasan permata dan melihat nama keempat orang itu, aku segera tahu siapa mereka, kau tahu siapa saja mereka itu. Kek Pin manggut-manggut. Siapakah mereka sebenarnya? Su Toa Tian Ong dari Mokau, Ting Hun Pin rebah pula dengan lemah seperti kepalanya di palu godam, bergerak pun tidak. Berkata Kek Pin pelan-pelan, waktu itu tidak ku beber, hal ini lantaran aku khawatir setelah kalian tahu akan hal ini, bisa takut, gugup dan panik, aku tidak ingin mempengaruhi suasana gembira dari pernikahan kalian, pernikahan-pernikahan apakah jadinya? Ingin Ting Hun Pin berjingkrak pula, ingin berteriak, namun sedikitpun dia tidak punya tenaga. Dan lagi, aku pun sudah melihat empat orang jubah kuning emas itu, kukira dengan adanya Kim Cipang yang mencampuri urusan ini, umpama benar Su Toa Tian Ong dari Mokau pun akan bertindak ragu-ragu dan melihat gelagat, namun lekas sekali Kek Pin menambahkan dengan menghela nafas, tapi tak terpikir oleh ku kejadian ini berubah di tengah jalan, apakah kau kira Yap Kaya akan melindungi kita secara diam-diam Kek Pin manggut-manggut membenarkan. Maka kau tidak menduga bahwa Yap Kaya akan lari pergi, tak mengira bahwa aku mengejarnya, suara Ting Hun Pin amat lemah. Jazadnya seakan-akan sudah kosong melompong. Kata Kek Pin, seharusnya aku bisa menduga dia akan tinggal pergi, karena dia tidak melihat lencana batu kemala itu, juga tidak tahu adanya perhiasan-perhiasan itu, apakah kado perhiasan itu mempunyai maksud-maksud tertentu, tanya Ting Hun Pin. Ada saja, apa maksudnya perhiasan yang mereka antar itu pertanda untuk membeli jiwa, membeli jiwa seru Ting Hun Pin mengkiri. Suto Atian Ong dari Mokau biasanya jarang turun tangan membunuh orang, kenapa? Karena mereka percaya adanya inkarnasi, penitisan kembali, roh-roh yang sudah berada di neraka akan menjelma pula ke badan manusia, maka selama hidup mereka tidak mau berhutang jiwa. Oleh karena itu, sebelum mereka turun tangan membunuh orang, mereka mengeluarkan imbalannya sebagai pembelian jiwa orang-orang yang hendak dibunuhnya, dari mana pula kau tahu, kalau aku pergi, yak ke pun pergi tanya Ting Hun Pin. Ada orang yang memberitahu kepadaku, siapa orang yang meniup seruling itu, dia saksikan sendiri peristiwa ini tanya Ting Hun Pin bergidik seram. Sejak mula sampai berakhir disampaikannya dengan jelas, kalau tidak kebetulan dia kebentur aku, mungkin seumur hidupnya akan menjadi linglung yang tak berguna lagi, siapapun menyaksikan tragedi yang menyeramkan ini, orang pasti akan ketakutan dan jatuh sakit. Dia pun melihat muka asli dari Soto Atian Ong itu tanya Ting Hun Pin. Tidak kenapa tidak karena setiap kali melaksanakan dendam pembunuhnya, Soto Atian Ong selalu mengenakan topeng malaikat iblis, membalas dendam? Sakit hati siapa yang mereka balas? Giyok Siau, sahut Kek Pin, bukankah Giyok Siau mati di tangan Kwe Ting, bersambung ke jelit 13.